Terima kasih Yang kedua, ini poin penting nih ya Tolong garis bawahi Ini kadang-kadang kita perlu keyakinan disini yang paling kuat Yang punya rizki sih apa? Yang punya solusi sih apa? Kalau Allah sudah menginginkan seseorang baik Maka akan diberikan rizki yang lebih baik lagi Anda lebih dekat dengan Allah, masa gak dapet rizki? Orang jauh saja dari Allah dapet rizkinya Masa Anda yang dekat gak dapet rizki? Perhatikan perbedaannya ya Saya beri gambaran ya Nanti saya kisahkan bagaimana kita coba meniti kebaikan-kebaikan itu Bismillah Maaf kelihatan siapa? Belum, belum saya tulis ya Kurang surah 2 ayat 168 Kurang surah 2 ayat 172 Tadi ada runtutan dalil yang sebelumnya Tapi yang ini spesial Kurang surah 7 ayat 96 Oke, lihat sini Pertama, saya mulai teori dari Kurang surah ke-51 ayat 18 dulu Kurang surah ke-2 ayat 29 Ayat 22, bukan ayat 18 Ayat 22 Perhatikan Lihat pengumusnya ya Wa fissana irizquququm wa matu adun Transura 51 ayat 22 Posisi paling kanan agak sedikit ke bawah Dan di langit itu Rizki kalian telah saya tetapkan Kata Allah Di langit Rizki itu Telah ditetapkan Dan dijanjikan oleh Allah Akan diberikan Jadi artinya Tidak ada manusia yang hidup Yang tidak mendapatkan rizki Rizki itu sudah ada Dan gak akan tertukar Dan gak usah ngambil punya orang lain Jadi kalau anda bekerja yang baik Dapat rizki Anda kerja yang jelek pun dapat rizki Kalau anda bisa mengerjakan yang baik Kenapa milih yang jelek? Anda kerja sedikit pun rizki keluar Turun gitu Nah sekarang persoalannya Tadi di mana rizki ditetapkan? Di langit Baik Sementara kita tinggal di mana? Di bumi Kita ada di bumi Ya Allah rizki nya di langit Saya nya di bumi Bagaimana? Turun Quran Surah 2 ayat 29 Posisi paling kanan Sebelah bawah Ya Allah yang telah menjadikan Rizki di langit itu Diturunkan ke bumi Diciptakan segala hal yang ada Di muka bumi itu untuk kalian Quran Surah 2 ayat 29 Dia ciptakan Allah ciptakan Semua yang ada di bumi untuk kalian Diturunkan dari langit ke bumi Hujan turun Tumbuhkan tanah yang kemudian menjadi gembur Masya Allah subur Pohonan tumbuh Ada buah-buahan Macem-macem Anda danan padi Ada yang dibalik bumi Ada emas Ada perak Ada tembaga Anda kerja Ada minyak di situ Jadilah seperti sekarang ini Baik Jadi Pertama Jangan ada alasan Kalau Anda tinggal di bumi Tidak mendapatkan rizki Kata Allah Saya turunkan rizkinya ke bumi Ulangi Rizkinya di mana? Langit Kita sekarang di mana? Bumi Bukan Kita sekarang di Bali Di sini lagi Awas fokus Fokus Hati-hati Anda tinggal di jimbaran Rizkinya Ada di kuta Baik Apa mungkin Anda tinggal di jimbaran Rizki di kuta? Rizki Gitu kan? Rizkinya nunggu-nunggu Maka apa yang harus dilakukan? Kurang surah kedua Ayat 168 Hei manusia Ayo bergerak Kerja Ikhtiar Berangkat dari jimbaran Jemput rizkinya Kerja Ini rumus yang pertama Mimma fil ardi Silahkan pilih yang ada di bumi Gak usah harus semua dikuasai Kata kurang Jangan serakah Semua ingin digali Mimma Sebagian yang Anda kuasai Makanya rumus kerja itu Anda punya bakat apa? Keterampilan apa? Dari situ kembangkan Gak harus semua dikuasai Anda mau jadi alpat Anda mau jadi pilot Anda mau jadi ini Jangan jadi itu Masya Allah Semua diborong oleh Anda Anda repot sendiri Ini ambil poin ini Satu Dengan cara yang legal Halalan Toyiba Dan ambil yang terbaik Cuma Ini masih rumus umum Kata Quran Kalau Anda pengen dapat rizki Harus ada iftian Kerja Usaha Tidak ditunggu Ini kalau Anda cuma diam saja Walaupun Anda di masjid Berdoa Gak bisa turun Ada renovasi masjid Kubahnya belum siap Misalnya Tiba-tiba Anda berdoa Ya Allah Bismillah Ya Allah Akbar Kubah Turun dari langit Tukang corbangcu Tukang dinding bangcut Dan sebagainya Gak bisa Anda harus usaha Nah disini Hikmah kehidupan mengatakan Hukum dunianya Sunnatullah mengatakan Ingin rizki Kerja Tapi jangankan muslim Karena bahasanya Nas Ya Ayuhan Nas Nas itu manusia Jadi jangankan Anda yang muslim Non muslim pun Kalau ingin silahkan kerja Ini terbuka peluangnya Non muslim kerja Dia kaya Anda kerja Anda kaya Kalau Anda kekurangan rizki Bukan Allah gak kasih Karena Anda gak ikhtiar Jadi kalau ada non muslim kaya Anda jangan berkelukesah Ya Allah Dia gak sholat Kenapa kaya Anda kerja gak Anda ikhtiar gak Nah tapi yang paling menarik Ya Allah Saya kerja Dia kerja Saya beriman Dia tidak Apa ada kehususan Quran surah kedua Ayat 172 Posisi pindah Kesebelah kiri Muka ke atas Sekarang perhatikan Anda bisa terapkan ini Rizki datang dengan mudah Tapi Anda tidak terapkan ini Walaupun nama Anda Pak Rizki Anda gak akan dapat Lihat sini Sekarang pindah Hei orang-orang yang telah Menyatakan dirinya beriman Yang tadi Nas manusia Sekarang Yang punya iman Kalau sudah punya iman Berarti maaf Muslim atau umum Ini hanya berlaku Bagi muslim saja Sekarang perhatikan Kaidahnya Yang tadi Silahkan kerja Halalan Tayyib Yang ini Lihat rumusnya Pertama Halalnya dibuang Kedua Tayyibnya dijermakan Jadi tayyibat Ketiga Ditambah dengan Kami yang siapkan Bukan kamu yang capek Mencari Lihat kan Hei orang-orang yang telah Ada iman dalam dirinya Kulu mintayibati Pertama Halalnya dibuang Kenapa kalimat halal dibuang Saat orang beriman Mencari rezeki Bukan gak perlu cari Yang tidak halal Bukan Kalimat halal dibuang Karena orang beriman itu Imannya akan otomatis Membimbing kepada yang halal Jadi mustahil Ada orang beriman Mencari yang haram Itu mustahil Kalau ada orang beriman Kepada Allah Lantas dia bekerja Mencari yang haram Ada masalah dalam imannya Ada yang keliru Jadi kalau seseorang Sudah bekerja dengan imannya Dengan imannya Dia gak pernah terfikir Yang haram Dia ingin berubah Ingin ganti pada yang halal Apa yang terjadi Ini Koyib Bentuknya tunggal Untuk nas umum Kalau tunggal itu Satu atau dua Satu Sedikit atau banyak Perhatikan ya Perhatikan Ini poin yang paling penting Orang tidak beriman Mencari rezeki Walaupun dapatnya banyak Keliatannya akan sedikit aja Kurang lagi Kurang lagi Kurang lagi Karena gak ada dorongan iman Dalam dirinya Tapi yang ini Yang ini Yang setelah ada iman Dalam jiwanya Masya Allah Lihat kalimatnya Kalau dia mencari rezeki Dengan iman Kami yang akan Siapkan rezekinya Dia cuma bergerak sedikit Rezekinya datang Dan Bentuknya jama Allah berikan Lebih banyak daripada itu Berkahnya turun Lebih banyak Keliatannya sedikit Cuma berkahnya banyak Awas hati-hati ya Hati-hati Allah tidak pernah Menciptakan manusia miskin Anda gak usah takut Saya mau tanya begini Sebentar Ini barangkali yang terakhir Saya jawab ya Karena waktunya agak bergerak Teman-teman Apa lawannya hidup? Lawannya tertawa? Nangis Lawannya kaya? Miskin Baik ya Sekarang cek jawaban Quran Saya gak perlu jawab jawaban Quran Quran Surah 53 53 Ayat 43 Ayat 43 Ayat 43 Quran Surah 53 Ayat 43 Ayat 43 44 Dan 48 43 44 48 Sekarang perhatikan Tadi apa lawannya hidup? Mati Yuk kita cek Lawannya huwa amata wa ahya Dan dialah Allah Yang menjadikan kematian Dan kehidupan Anda benar disini Ayat 44 Dan dialah Allah Yang menjadikan Anda tertawa Dan menangis Anda benar disini Ya Dan dialah Allah Yang menjadikan Anda Menangis dan tertawa Baik teruskan Teruskan Ayat 48 Sekarang bukan Baca Tadi apa lawan kaya? Sekarang lihat Dan dialah Allah Yang telah menjadikan Anda kaya Dan cukup Gak ada miskin Cukup Jadi sebetulnya Ketika Allah menciptakan kita Rizki kita cukup Gak ada yang miskin Yang menjadikan Anda miskin itu Perasaan Anda Yang tidak pernah cukup Selalu ingin 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 Karena banyak keinginan Gak pernah cukup Padahal yang diinginkan Belum tentu Anda butuhkan Tapi saking sayangnya Allah Saat Anda merasa miskin pun Allah berikan zakat Kurang surah 9 ayat 60 Supaya keluar dari kemiskinan Bukan supaya terus dalam kemiskinan Kurang itu berikan infak Kurang surah kedua Ayat 215 Kursi paling kanan sebelah bawah Anda masih merasa miskin Kasih sodakoh juga Supaya keluar dari kemiskinan Anda dikasih zakat Masih miskin Kasih infak Masih miskin Kasih sodakoh Miskin juga Anda perlu dikasih apa lagi Baik ya Nah jadi Poinnya pertama Jangan takut ya Apalagi ketika seseorang Sudah mau bergerak Kepada sesuatu yang baik Itu rizkinya akan lebih cepat Dan diberikan kemudahan Yang paling hebat Kurang surah 7 ayat 96 Ini yang terakhir Pertama Kedua iman Ketiga Walau anna ahlil kurang Amanu wa taqaw Kalau lah satu penduduk negeri Beriman kepada Allah Dan meningkatkan taqwanya Ini Poinnya Please taqwa Masih ingat tadi bentuk taqwa Tiba-tiba ritual Ada solatnya Termasuk taharjudnya Duhanya Suruknya Masya Allah Anda berangkat kerja Begitu waktu duha Anda baca Kemudian Anda tunaikan solat duha Malamnya Anda taharjud Di jalan daripada ngobrol Mendingan misalnya Anda dengarkan Merota Al-Quran Masya Allah Kalau bisa seperti itu Lihat kalimat Al-Quran Tadi Rizki ada di mana Masih ingat? Langit kita tinggal di mana? Kalau ada orang bisa seperti ini Kami akan buka Semua pintu keberkahan Di langit dan di bumi Kalau semua pintu berkah Dibuka oleh Allah Maka Masya Allah Anda bergerak sedikit Dan bahkan tidak mencari Rizki bisa datang Musim durain Orang lain beli durain Anda malah durainnya datang ke rumah Bro Durainnya sudah datang Masya Allah Saya dengar berapa kali Kalimat itu di mobil Bro Masya Allah Teman Ini sudah datang Durainnya jadi Masya Allah Enak sekali Kami punya teman Di Libya Dia merangkat Dia bawa 50 US 50 dolar 5 tahun Awet 5 tahun Dan luar biasa Dan berbakti pada orang tua Musim panas Orang lain liburan Dia kerja Supaya ibunya bisa haji Apa yang terjadi? Begitu pulang ke Indonesia Teman kami orang Bukit Tinggi Itu Masya Allah Uang 50 dolar utuh Ibunya haji Begitu pulang Dimuliakan oleh Allah Dia langsung dicari oleh Pimpinan redaksi Syariah Diposisikan tinggi Langsung menikah Dan luar biasa Indah Sampai sekarang sejahtera Sampai sekarang sejahtera Dan saya kawannya Pulang Gak bawa apa-apa Datang gak bawa apa-apa Dia 50 dolar Saya gak punya apa-apa Alhamdulillah Begitu pulang Allah berikan kecukupan Insha Allah Insha Allah Ngah-deng solid Buka bumi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax